Ya oke teman-teman untuk kali ini saya sedang berada di bengkel selfish radiator dan ini radiator dari Isuzu Elef mobil yang biasa saya gunakan untuk travel ya teman-teman kondisinya seperti terlihat sangat kotor sekali penuh dengan kotoran hitam karena memang di pemilik sebelumnya itu ini menggunakan air biasa saja enggak pakai coolant untuk celan radiatornya sehingga kotoran di radiator ini menumpuk dan untuk kesempatan kali ini saya datang ke bengkel spesialis service radiator untuk dilakukan pembersihan total jadi kisih-kisihnya dikolok dirojok ulang supaya bisa plong lagi kisih-kisihnya semua yang mampat juga dibesihkan dan bekas-bekas karat itu disikat dan tadi di awal sempat digunakan seperti cairan khusus yang bisa merontokkan kotoran membandel ini yang terlihat di video kondisinya sudah mulai bersih ini relatif versi tidak seperti di awal video di awal tidak sempat ke-shorting karena HP saya lopet tadi ya jadi ini sedang mulai dilakukan proses pembersihan radiator terlihat seperti di video untuk teman-teman air of mania yang unitnya menggunakan air biasa bukan coolant sebaiknya setiap 2 atau 3 bulan sekali dilakukan pengurusan untuk penggantian air radiatornya kalau yang sudah pakai coolant itu malah relatif lebih aman dan lebih bersih ya teman-teman kalau yang pakai coolant itu nggak akan kejadian seperti ini tapi kalau misalnya unit teman-teman semua awalnya sudah memakai air biasa kemudian akan dilakukan ke hijrah hijrah ke coolant itu memang ada beberapa langkah-langkah treatmentnya karena tidak bisa langsung diganti ke coolant begitu saja karena seandainya kita langsung ganti ke coolant nanti yang terjadi adalah pasti ada kebocoran atau rembesan-rempesan pada bagian selang atau di bagian kisi-kisi radiator baik di bagian atas upper tank atau di bagian bawah lower tank jadi seandainya teman-teman akan melakukan hijrah dari air biasa ke coolant itu lebih baik dibersihkan total radiatornya seperti punya saya ini kemudian selang-selangnya untuk lebih baik diganti dengan yang baru karena selang yang lama itu di dalamnya sudah terdapat kelakotoran yang sudah menempel di dalam sisi selang-selang radiator yang sudah tidak bisa lagi dibersihkan teman-teman karena sudah seperti batu menempel seperti itu jadi sebaiknya dibersihkan total radiatornya kemudian ganti selang-selang radiatornya kemudian teman-teman bisa cek thermostatnya di cek lagi dibersihkan dan semua saluran-saluran seperti yang water pump gitu water pumpnya juga dibersihkan total nanti setelah dirasa sudah yakin semuanya bersih total teman-teman bisa mengisi radiator dengan cailan coolant supaya tidak lagi terjadi kalat yang menumpuk di radiator begitu ya teman-teman ya jadi mungkin itu informasi dari saya terima kasih sudah menonton tetap sehat semangat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati